. Meminimalisir terjadinya kebakaran di musim pancaroba Dinas Pemadam Kebakaran Kota Parepare, Sulawesi Selatan melakukan sosialisasi mobile, dengan berkeliling kota menyuarakan imbauan bahaya membuang puntung rokok bisa memicu kebakaran. Dalam sepekan terakhir sedikitnya 20 kasus kebakaran lahan yang terjadi di wilayah kota Parepare. Diduga penyebabnya adalah karena sengaja untuk membuka lahan baru yang dilakukan oleh oknum warga yang tidak bertanggung jawab. Hal itu membuat petugas damkar kota Parepare secara mobile melakukan sosialisasi bahaya kebakaran di musim pancaroba tahun ini. Dengan menggunakan kendaraan damkar, petugas berkeliling kota menyuarakan imbauan tidak membuang puntung rokok dengan disembarang tempat karena dapat memicu terjadinya kebakaran. Selain itu petugas juga mengimbau warga jika meninggalkan rumah agar memeriksa kompor serta listrik yang dapat memicu terjadinya kebakaran. Sosialisasi ini dipimpin langsung kasih pencegahan, penyuluhan dan pelatihan. Safruddin mengemukakan pihaknya gencar melakukan sosialisasi karena marak terjadi kebakaran. Apabila didapatkan melakukan pemakaran lahat atau kebun akan diberikan taksi. Demikian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Kita ini adalah termasuk melakukan sosialisasi mobile untuk peringatan ini kepada masyarakat tentang pancarobah memasuki musim kemarau. Jadi kita ini mengimbau kepada masyarakat agar lebih berhati-hati karena kalau memasuki musim kemarau banyak terjadi kebakaran baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Contoh kecil banyak masyarakat yang lalai membuang puntung rokok sembarang tempat. Dan ada juga sebagian kecil masyarakat yang lalai membuang pembakaran lahan. Jadi kami itu tidak menganjurkan untuk melakukan pembakaran lahan atau kebun karena bisa berakibat fatal. Karena kondisi angin kencang, kita bisa perdiksi, bisa merembes ke pemukiman penduduk. Jadi kita dalam hal ini di Responan Kebakaran Kota Parepare mengantisipasi dengan melakukan sosialisasi mobile. Dan ke depannya juga kita akan melakukan sosialisasi di empat kecamatan. Damkar akan terus melakukan imbauan tersebut sebagai upaya mencegah terjadinya kebakaran lahan dan meminimalisir tingkat kebakaran di kota Parepare. Dari Parepare Sulawesi Selatan untuk tipi Pare.